Gak akan diusir, gak akan dipenjarakan, gak akan dipidanakan Kita daten, yang diusir gitu Gue bongkarin dukun, dipitanya gue dukun Luar biasa, Marcel Radival guys Inilah dia sosok sulap merah yang belakangan ini mengguncang tanah air ya Lagi viral kamu bro ya Bener-bener, sekarang aku kontak susah banget Dari pagi sampe pagi sibuk Iya bener-bener, pagi ke pagi jadwalnya Memberantas perdukunan palsu ya gue Ngeshare, ngeshare edukasi Ngeshare edukasi Jadi banyak undangan TV sekarang Banyak banget Karena gue ngerasa ini kayak dikasih panggung sama Tuhan gue Untuk menyampaikan ini lebih luas lagi Lebih luas lagi, emang belum selesain ya? Ya selama masih ada terus-terusan ya belum cukup berarti Masih banyak yang perlu di edukasi Ini berarti udah langsung ngomongin tujuan ya Aku belum tanya loh padahal Jadi kenapa sosok seorang sulap merah sekarang yang lagi rame di perbinyakan itu Membongkar trik perdukunan Tujuannya itu ya Jadi alasannya banyak sebenarnya Kayak salah satunya seperti yang gue udah bilang di banyak podcast dan TV-TV Bahwa gue merasa nih dititipkan pengetahuan ini untuk di-share Kalau gue gak ngeshare ini, gak melakukan ini Gue khawatir di kemudian hari, di kehidupan berikutnya Sama Tuhan gue diminta pertanggung jawaban gitu Lu kenapa udah dititipin ini gak ngeshare gitu kan? Maka dari itu untuk bisa menjawab hal tersebut Ya gue share lah edukasikan Agar masyarakat Indonesia lebih percaya ke agamanya masing-masing dan Tuhannya masing-masing Daripada percaya perdukunan Gitu ya Terus kalau alasannya yang kedua Itu pertama Karena gue miris bang Sama kita magician nih Main apapun Dianggapnya Wah boongan Wah trik Ya kan? Wah dianggapnya Ini mah Apa? Ngeboongin orang doang nih nipu gitu Lah giliran perdukunan Main trik-trik receh dianggapnya percaya Dipercaya Kayak contohnya ngumpetin duit yang disini Silangan punggung Terus muncul-munculin begini Ketipu miliaran Lah itu kan miris banget Dulu gue punya satu pengalaman unik juga Dulu kan gue sempet jualan ya Jualan alat sulap Nah itu bener 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 Beberapa yang dateng belanja itu juga Sosok-sosok seperti itu Perdukunan itu? Tapi gue gak tau Maksudnya datengnya itu emang kayak Karakternya begitu Horor-hororan Ya gitu Beli apa bang dulu biasa mereka meragam Paling gampang itu beli Ini Minyak yang kalo dicolek bisa panas Oh iya Dragon touch Betul Ada lagi gue jual minyak Yang kalo gosok koin Koinnya bisa hancur Oh iya tau Nah itu Itu paling sering sih Oh itu banyak yang horor-hororan belinya gitu Pasti laku itu Sama paling asep-asepan ya Asep Terus ada lagi ini Digosok tuh dateng lebah tiba-tiba Oh iya Ada Itu mah Gocengan Itu guys Itu kan alat pertanian kan Alat pertanian Gak tau gue aslinya apa Aslinya alat pertanian bang Itu alat pertanian Itu alat pertanian Untuk Apa ya Untuk nangkepin hama lebah itu Benarnya Dan itu harganya per botol gocing Dijual di dunia perdukunan Gocap 300 ribu Bahkan ada dijual 3 juta Nah Sekarang balik lagi ya Ketujuan lu tadi ya Ini masih basic pertanyaan Kenapa Kan lu sebagai sebenarnya performer dong Iya Lu masih mengakui kan pesulap nama lu kan Iya betul Sulap itu harusnya fokusnya adalah perform dong Iya Nah kenapa lu akhirnya mengutuskan bahkan di konten youtube lu kebanyakan itu Edukasi Iya Ngebongkar itu Iya Karena gue miris banyak perdukunan ini pakenya trik sulap kan Nah agar dunia magic ini tidak tercemar dengan hal-hal semacam itu Ya akhirnya gue bongkar-bongkarin Gitu sebenarnya Satu persatu ya Bahkan itu Ada pernah History chat aku 2 tahun yang lalu Nge Whatsapp Marcel ya Iya Aku nanya Itu nanya Jalan di atas beling Oh iya ya Oh iya bener Itu tahun 2019 Aku buat youtube Jalan di atas beling Nah terus Marcel lihat tuh Dia komen Itu belingnya masih bahaya katanya Oh iya Nah itu Itu salah satu Udah lama banget itu Nah Sekarang Tiba-tiba kan lu yang naik nih Bahkan sebenarnya sebelum ini udah pernah ada naik ya Waktu Iya udah Udah beberapa kali bang Viral 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 Tapi waktu itu rame banget yang lu melawan perempuan yang belah batu itu Iya itu pertama kali Itu trending satu di Indonesia Tapi gue dihujat Karena dibilangnya gue menghina pencaksilar Di fitnahnya Oh oke itu Padahal Narasi masyarakat gitu Bukan narasi si Yang ceweknya itu Oke Jadi masyarakat banyak yang kepancing Pada saat itu kan subscriber gue masih dikit Sedangkan dia tuh udah jutaan Oke Nah ketika dia dihantem ngefitnah gue kayak gitu Masyarakat lebih banyak yang percaya dia nih Karena pendukungnya banyak Wah itu tuh abis-abisan tuh bang gue dihujat ke Indonesia Bahkan sakit 3 hari gue Sampai gitu efeknya ya Karena semua email Hujatan semua isinya Komentar Youtube Hujatan Terus juga Facebook Chat semuanya Whatsapp Bahkan Whatsapp admin gue tuh Itu isinya hujatan semua Nah Disitu kayak gue ngerasa Buset gue gak berbuat apa-apa Gak berbuat kesalahan apa-apa kok Dihujatnya sedemikian rupa Gue bersuara Dibilangnya membela diri Gue diem Dibilang takut Gue tantangin Ya udah buktiin deh Satu aja gerakan Ataupun kata-kata Yang membuat gue Yang memperlihatkan Gue menghina pencaksilat Gue gituin Dibilangnya sombong Jadi terbasalah gue Tapi pada akhirnya kan terbukti ya Ada Pihak-pihak yang Ini ya Membongkar Ternyata itu Temboknya di kabla Segala macem ya Itu kan 7 bulan kemudian Gue inget banget Oh jadi tuh Ada proses 7 bulan 7 bulan kemudian Gue Ini Waktu itu kan Udah gue gak bisa ngapa-ngapain Ya gue doa doang Minta sama Tuhan gue Untuk Ini gimana Untuk keluar dari ini semua gitu Karena penghasilan Penghasilan gue totalitas Bener-bener dihujat Nol bang Disitu Bener-bener kayak ilang lagi Yang tadinya udah enak Ilang lagi Karena kesalahpahaman Akhirnya 7 bulan kemudian Dia salah ngomong Nenggol-ngenggol MMA Iya bener Akhirnya MMA gak terima Dibongkar abis bang Nah disitu gue buat video tandingan Baru didengar Nah naik lah disitu gue Bang Nah dari situ Kenapa waktu itu kok Seolah-olah waktu itu posisinya secara Secara masyarakat Lu kalah dong Iya betul Nah kenapa sekarang ini seolah-olah lu di atas nih Nah itu bang Apa bedanya Gue merasakan gini bang Gue merasakan ketika Tuhan itu pengen menaikkan seseorang Itu seperti anak mana Sering kali ditarik dulu ke belakang Lu kuat gak nih Kalau kuat sabar-sabar aja nih Atau bisa menahan ujiannya Lu akan dilepas dan naik Gitu yang gue rasakan Iya sih Memang ada timingnya ya Sekarang waktunya Sekarang masyarakat paham kan Isi video gue sebenarnya edukasi Nah itu bedanya Kalau zaman dulu kan Orang belum paham nih Ini orang pake-pake norah nih Merah-merah lagi Siapa lagi nih Ngebongkar-bongkar Apa Adegan mematahin besi Gitu Nah dipikirnya kan Gue menghina ini Menghina itu Sekarang masyarakat udah mulai Tau nih Oh ternyata tujuan pesulau merah Edukasi Soalnya ini agak Berbatasan tipis ya Antara Apa yang lu bongkar kan Tujuannya yang nipu kan Iya betul Tapi lu sebenarnya kan Katanya gue nonton-nonton di video lain juga Lu sebenarnya percaya Dengan adanya goib Dan sebagainya ya Percaya Jadi Agak tipis batasannya Tipis Tipis Karena gini loh Semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal goib Surga Neraka Tuhan Malaikat Sihir Jin dan sebagainya Tapi perlu diingat juga Semua agama melarang keras percaya perdukunan Iya gak? Betul Gak ada satupun agama yang membolehkan umatnya untuk datang ke dukun Untuk minta tolong ke dukun Karena semua agama mengajarkan minta tolong ke Tuhan gitu loh Betul Bahkan Pancasila kita tuh nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa Bukan perdukunan yang Maha Sakti Perdukunan yang Maha Sakti Iya bener-bener Nah Sekarang setelah Ramai udah sekian lama ya Udah hampir satu bulan belum Viralnya nih Tiga minggu kurang lebih Hampir satu bulan ya Hampir Ini sudah banyak terjadi Pertikaian dan sebagainya Berita udah macem-macem Sekarang gimana? Apa? Posisinya bagaimana sekarang? Oh kalo laporan-laporan Terakhir itu Ini sih Terakhir yang laporannya Mas Udin yang kata dugaan pencemaran nama baik Itu dipanggil kemarin sama Polda Jatim Cuma gue mengajukan keberatan kalo ke Jatim Ya Karena kan jadwal lagi kayak gini nih Kejauhan ya Kejauhan Yang ada gue sakit kalo maksain kesana Akhirnya untungnya Polda Jatim tuh Melaksanakan kebijaksanaan Dia yang datang kesini Oh gitu? Iya kebijakan Polda Jatimnya mau ke Jakarta? Iya kemarin Akhirnya Polda Jatimnya ke Jakarta Udah? Udah kemarin ketemu Dan Alhamdulillah ternyata Polda Jatim tuh juga Lebih care ke kita Kecayanya Karena menurut Polda Jatim Di pasal 3.10 ayat 3 Untuk kepentingan umum atau edukasi Gak bisa dilaporkan pencemaran nama baik Oke itu laporannya dia di pasal itu? Iya pak Si Udin itu? Si Udin bilangnya Gue melakukan pencemaran nama baik Padahal kan yang gue bahas di videonya itu Adalah trik yang dia lakukan Iya Gue gak menghina pribadinya loh Oke Yang gue bahas adalah Trik yang dia lakukan Kalo ini bertarif Gue bilang itu penipuan kalo bertarif Karena trik sulap Karena bertarif Iya bertarif Kecuali dia jujur Ini saya mau mainin trik sulap ini nih Untuk hiburan Ditarifin gak apa-apa Tapi kan bilangnya kalo untuk pengobatan Itu baru merugikan Bilangnya untuk pengobatan Pembersihan Dan sebagainya Nah jadi kasus Dengan Udin Sekarang masih berjalan Dengan Polda Jatim itu ya Masih di proses lah ya Masih di proses Nah setelah itu Gue nonton tuh Mulai bermunculan-bermunculan lagi tuh Antara orang yang pro Dan yang kontra ya Iya 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 Nah kita bahas dari yang pro dulu deh Iya Yang pro Salah satunya dari Ada kemana temen-temen Ya dari MUI Terus ada temen-temen dari PBNU juga PBNU Pokoknya aku liat beberapa tokoh-tokoh ya Sudah support di sebelahnya Marcel Ustadz iya Pengacara-pengacara Pengacara juga Banyak pengacara kayak Sekarang Bank Sunan Kalijaga tuh Menawarkan diri untuk jadi kuasa Oh mau support Marcel ya Iya Nah itu dari Kemarin aku sempet liat ada live juga Bareng Ustadz juga Ustadz dari Sulaiman Betul Iya Karena memang masyarakat Indonesia udah Cukup lama resah terhadap Perdukunan yang berkeduk agama Cuman belum ada yang Mendobra ya selain masa Iya Betul Akhirnya ya udahlah Dengan mungkin saya bisa dibilang Pemantik gitu Akhirnya banyak yang baru bersuara Iya 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 Gitu Jadi sekarang dukungan Sudah mulai berdatangan banyak Banyak banget Sudah keliatan ya dari tokoh-tokoh hebat Iya betul Tapi yang kontra juga gak sedikit loh Banyak pasti Nah sekarang muncul nama kedua Zidan Aduh gak tau saya emang itu Gak kenal Gak Gak kenal ya Gitu mah emang Ya mungkin kan Wih lagi sama ini gitu Ikutan lagi itu kali Gitu Gubung mencari nama gitu Gak apa-apa kalo saya pribadi Ya semoga bisa bagi-bagi rezeki gitu Itu kemarin aku lihat Belum ditanggapin berarti Ya memang tidak ditanggapin Orang keluar-keluar doang mau ngapain Oke Dia gak menghubungi Marcel Gak tau ya mungkin Gak tau dah Ngehubungin kemana saya juga Gak tau Kalo saya pribadi gak merasa dihubungin sama sekali Oke jadi dia juga gak ada laporan polisi Ada laporan polisi katanya Dari pihak dia Iya Tapi belum sampai ke Marcel Sebenernya gini bang Laporan yang pihak Persatuan Gabut Indonesia itu Itu Zaman dulu tuh udah ada Dari organisasi dukun lain Melaporkan dengan laporan yang sama Cuma tidak diproses sama polisi Karena memang Saya kan menyebut Jelas banget di konten-konten saya Dari zaman dulu Sebelum dilaporin mereka-mereka ini Saya udah berkali-kali menerangkan Dukun yang saya maksud Cabul atau nipu itu adalah dukun yang sok tau tentang hal Goib Bukan dukun-dukun pijat Dukun beranak Pengobat tradisional Mereka giringnya tuh ke arah sana Oke jadi itu dua hal yang berbeda ya Iya lah Dua hal yang berbeda Kan yang diakui sama Pasal kan yang pengobat tradisional Itu diakui? Iya Karena ada surat legalnya juga Nanti kita ngobrolin dukun pijat sedikit ya Sedikit aja nanti Nah kita bahas lagi tadi Soal orang yang kontra Setelah nama yang tadi aku sebut Marcel gak tau tuh ya Gak tau Gak ngurusin juga Nah setelah itu katanya Udah beri tangan lagi yang lain Ada lagi yang sudah berani nunjukin Dia pukul-pukul golok ke badan Mau nantang Marcel Aduh itu mah banyak ya Banyak juga yang kayak gitu Kayak berharap saya bahas doang sih Kemarin ada tuh yang Keris terbang Yang talinya dari peci Nah itu kan lawak Mungkin banyak yang kayak gitu loh Kalo itu aku udah liat Terus komennya Ah ini mah gak usah Marcel Gue juga bisa bongkar gitu Kalo yang kayak gitu-gitu Gue pribadi kayak Ya udahlah Kalo mau numpang doang Atau pengen nyari panggung Pengen banyak ditonton Ya semoga dari nama saya Bisa membantu tujuannya gitu aja Ya sekarang dari yang Marcel Rasakan dalam kehidupan Marcel tuh Ada ini gak? Ancaman-ancaman Yang publik gak tau gitu Ya ancaman mah dari dulu sih sebenernya Dari dulu? Dari dulu Dari pas jaman gue dikontrak Sama salah satu aplikasi Itu udah sering banget tuh Dapet ancaman kayak Awas lu kalo gak percaya santet Dateng ke wilayah ini Dateng ke wilayah ini Lah kan katanya Santet bisa jerak jauh Santet dong Ya kan Dateng masa iya gue nyamper Tanya dulu Butuhnya apa gitu? Iya gue malah Butuh apa nih? Gue yang biayain deh Foto-foto Misalnya butuh foto Marcel Tinggal ambil di Google Iya itu kan kemarin banyak Ada tuh yang bikin video tuh Yang katanya Kayak gimana? Dukun bersertifikat Nyantet gue yang katanya Pake foto gue tuh Yang dia bilang Ya goib Ya goib Belum liat gue? Ada ada Ya goib Nih serang nih Dia gak percaya santet gitu Lah gue bilang ke dia Lain kali kalo mau santet Bilang-bilang lah Nanti gue kasih foto yang lebih bagus Mungkin dia butuh yang lain sel Mungkin dia butuhnya Bulu dari rambut Boleh gue kasih nanti Tapi jangan yang wig Iya Mau bulu yang sebelahnya Kan biasanya gitu Kalo santet tuh ada syaratnya Dia butuh apa Iya Gue kasih Tapi kalo misalkan gue udah biayain Gak berhasil Balikin 10 kali lipat ya Wedeh Jadi Itu ancamannya ternyata udah dari dulu Kayak misalnya banyak Awas lu kalo gak percaya santet Gue kirimin paku perutnya Silahkan dong Jangan lupa palunya Dan aneh gitu bang Ketika gue bilang gitu Dukun-dukun pada marah Kan dia yang mau ngirim nih Bener 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 Kan lu misalnya mau ngirim barang ke gue nih Coba coba Misalnya gue kirim handphone gitu Jangan handphone Misalkan gue dukun nih Nanti kamu keluar kawat di perutnya Gak kalo orang biasa bukan dukun Oh orang biasa Oh orang biasa Oke Gue mau ngirimin lu parsel buah dah Oh iya boleh Terima kasih gitu Kapan ngirimnya Kan gitu lah harusnya lu seneng kan Iya 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 Segera segera gitu Ini dukun mau ngirimin ke perut gue Gue jawab Yaudah terima kasih ditunggu ya Jangan lu Palunya kan gue nitip kan Eh malah ngomel Harusnya seneng kan Bener bener Gue terima Nah itu Berarti dia sebenernya berharap lu nolak ngelawan gitu loh Iya Berharap ikut aku Iya sih Bener juga Tapi Dengan makin memanah dan makin viralnya Ancamannya bertambah gak? Ya mungkin bertambah Tapi gue gak terlalu Kalo sekarang gak terlalu fokus sama yang kontra-kontra Karena yang support kan lebih banyak Ya bener sih Terus juga Jadwal nih Wah bener-bener bang Kita gak fokus drama-dramaan gak deh Ntar aja deh Tapi lu jadi ini dong Kalo lu bilang gitu Berarti lu lagi ngambil enaknya itu istilahnya Lah memang Saya ngambil enaknya dari dulu Kan gini loh Hidup kita tuh kan Di semua agama mengajarkan untuk bersyukur Untuk fokus pada hal-hal yang Bisa membuat kita bahagia Semua agama loh Mengajarkan itu Jadi kalo ada hal yang Bisa membuat lu bahagia Untuk apa? Lu fokus ke hal-hal yang Membuat lu takut Atau Khawatir dan sebagainya Gitu Jadi Ancaman pada Marcel Berdatangan tapi gak dipedulikan ya Kalo untuk Keluarga gimana? Kalo keluarga Istri gua sih yang khawatir Istri lu khawatir sama lu ya? Khawatirnya bukan Pada perdukunan Tapi khawatir sama cewek-cewek tiktok Waduh Yang komentar Banyak tuh Yang komentar nih Jangan kan Wah kalo bang Marcel mah Jangan kan jadi yang kedua Yang ke-14 pun siap Gitu banget Waduh Kau lari kesitu Banyak Terus banyak juga kan Sekarang kayak cewek-cewek nih Kalo gua keluar rumah Pada foto Mepet-mepet Pegangan tangan Meluk Mulai api cemburu Nah itu Istri gua lebih khawatir Pada wanita-wanita Daripada perdukunan Gak sih Kalo Marcel kayaknya Baik-baik saja Iya betul Tapi istri sempet Dapat ancaman gitu gak? Kan dia tadi khawatir sama lu nya nih Kalo Diancam gitu gak? Engga Dia juga gak terlalu kudang Gak percaya sama sekali Belakangan tuh juga ada ini kan Katanya gua dengar Biodata asli lu tuh udah Semua orang udah pada tau Oh iya Dari mulai nama Sampai lu yang Tanpa kostum merah Iya Tadinya gua pengen ngebocorin itu Di spesial 2 juta subscriber Tapi itu berarti Kok jangan? 10 juta dong Oh iya Tapi udah dibantu kan gak apa-apa Terima kasih Kesel kan? Harusnya kan gua marah kan? Ini gua bagi Jadi gak apa-apa Iya Kenapa emang? Sebenernya gini loh bang Itu kan Kenapa gua buat nama panggung Pakaian seperti ini Gua pengen membedakan Antara dunia asli gua Sama dunia kerja Betul Biar dunia asli gua ini Ketika beli barang online Gua kan bisa pakai nama asli Iya Jadi gak ketahuan siapa yang beli Betul Terus juga misalnya gua makan di warteg Gua lepas kostum Gak ada yang kenal Ya Pengennya kan kayak gitu Cuma Ya dari kemarin tuh Yang dia ngebonggar Si pihak sana ngebonggar Itu Gua malah ngerasa Ini bentuk support dari Tuhan Tau gak? Kenapa bentuk support? Apa tuh bentuk supportnya? Karena gini Dari pertama Dia kan buat undangan terbuka tuh Katanya Ayolah datang kesini Datang Ya kan lu datang tuh Gak akan diusir Dia udah bahkan sumpah demi Allah Sumpah demi Rasulullah Gak akan diusir Gak akan dipenjarakan Ya Gak akan dipidanakan Kita datang Betul Eh diusir gitu Ya Nah itu kan dia Udah sumpah demi Allah Itu yang Udah harus dia pertanggung jawabkan Malah gak sesuai Terus juga Udah diusir Kita pulang nih Yaudah dia gak mau pembuktian Kita pulang dong Kita pulang dipolisikan Nah ini udah dua hal Terus Yang pas disana dimintain KTP Saya udah bilang berkali-kali Ini privacy ya Privacy Eh malah dibongkar juga Nah ini udah tiga hal nih Udah tiga hal Tuhan ingin mau perlihatkan Omongan mereka tuh gak bisa dipercaya Iya kan Lah kalo Tuhan aja udah mau perlihatkan seperti ini Dia Masyarakat Indonesia ada yang Masih ngotok Percaya mereka Nah itu gue udah angkat tangan nih Tapi waktu itu yang ngusir gue liat dari video itu kan Timnya dari mereka tuh Lah itu kan Udah Ya kan calling callingan orang Oh calling callingan Yang dateng Orang si pengacaranya bilang aja Saya pengacara kuasa hukumnya gitu Tiba-tiba dateng maik mobil ya Lah iya Bener Wah gitu kan Calling callingan guys ternyata Lah itu tiba-tiba Orang-orang gak dikenal dateng-dateng Dari mana kalo gak di callingan Nah sekarang ya gue liat channel youtube Lu kan udah lumayan banyak tuh yang lu buka-bukain Mulai dari patah bos Si Tisu kebakar sendiri Dan sebagainya lah Kedepan masih bakal ngebongkar trik terus? Bukan trik Tapi Rahasia perdukunan Jadi Kalaupun trik sulap itu gak dipakai Selama dunia perdukunan Gak gue bongkar Oke jadi spesifik hanya pada yang dipakai oleh perdukunan Iya betul yang dipakai untuk Menipu masyarakat Dan bakal terus? Terus Nah Apa pendapat lu sama orang yang tetep gak percaya Karena gini Ketika lu misalkan bilang ini keris Ada remote-nya lu bilang Ternyata ada loh Sebagian warga yang tetep bilang Ah engga Itu kan yang Marcel bongkar Tapi yang dungun ibunya ini bener loh Buat orang yang masih kekah tuh gimana bro? Ya banyak juga yang bilang kayak Nanya ke gue nih bang Yudis Banyak yang kayak gini Sel Lu Ngebongkar-bongkar gitu Ini keluarga gue tetep percaya nih Gimana? Betul Cara ngingetin keluarga gue biar Enggak percaya lagi Udah gue kasih video-video lu Tapi tetep percaya Apa nih yang harus gue lakukan gitu Ya gue selalu bilang ke mereka-mereka Itu Bahwa Jangan berusaha mengingatkan lalat Untuk menyukai bunga Lalat itu memang pada dasarnya suka sampah Hmm Jadi mau tugas kita manusia ini cuma ngingetin loh Jadi next time kalo di kehidupan berikutnya Dia ditanya Kenapa lu percaya perdukunan? Terus dia jawab Gak ada yang ngingetin gue Gak bisa Salah karena sudah diingatkan Sudah diingatkan Jadi lepas sang jawab kita Kita udah berusaha ngingetin Ini gue nerima juk dari pagi ke pagi Tujuannya itu buat jawab Gue udah berusaha ngingetin Di TV, di radio, di Youtube Wah banyak banget Itu kalo menurut gue Karena mereka beliefnya udah masuk banget ya Iya betul Karena dia udah terlanjur Apa ya? Kalo di Islam tuh taklit buta Jadi terlalu percaya Sampai apapun yang dilakukan Dia anggap bener Dari masa kecil Dari masa orang tuanya Udah percaya mungkin Ketika lu muncul dalam sebulan Belum tentu Mematahkan itu kan Nah itu dia Tapi ya Perlahan-lahan sih Dulu kan gue juga pertama Bongkar rahasia perdukunan Juga sulit Banyak kontra kan Akhirnya mulai banyak yang paham Eh iya juga ya Eh iya juga ya Oh iya bener juga ya Dulu awal-awal Marcel punya Youtube Channel Lumayan dari tahun berapa Youtube nya? Kalo seriusnya 2016 Nah itu masih struggling ya Wah kacau itu Berjuang banget Aku liat banget Dari kamera HP doang Iya pokoknya masih di kamar Iya Wah pindah-pindah Masih di rumah Di ruang tamu gitu Nah ini nih yang banyak orang gak tau nih Kalo ngeliat video Gojongan dulu kan Background nya berubah-berubah terus Biru sih biasanya tuh Enggak iya kan Berubah-berubah terus doang Biasanya kan Kenapa berubah-berubah terus Karena gue pindah kontrakan terus bang dulu Jadi memang tinggalnya Tinggal kontrak Jadi lu dulu sebenernya Kerjanya apa sih bro? Wah Kalo sebelumnya Panjang ya Serabutan Awalnya tuh Pedagang sosis Jualan sosis Jualan sosis Jualan sosis yang seribuan-seribuan itu Terus juga pernah jadi karyawan Jagain anak-anak Main di tempat bermain Oke Terus pernah juga Jadi agen asuransi Itu malu banget gue kalo nginget agen asuransi bang Kenapa? Set Gue Aduh Tinggal deep notice Ayo join asuransi Gitu dong Gue pake-pakein Ke pasar Turun ke pasar Pake jas Gue nawarin asuransi Dulu Nawarin asuransi Plus Nawarin Kartu nama Jadi pesulap Jadi kalo misalkan Dia gak mau join asuransi Sanggaknya Lu tau gue pesulap Dulu gitu Kalo lu butuh event Gue bisa Tapi Palu gak ada Tapi sekarang sama Pake jas juga Ini mah Permintan TV Nah gue mau nanya nih ya Kenapa Ini titipan pertanyaan Dari tim gue kemarin Kenapa pilihnya merah Gak kuning, hijau, oranye, biru gitu Iya Kalo dalam dunia mentalisme Lu tau dong Prediksi merah Prediksi merah gimana? Pilih satu warna Stop Oh gitu Merah Jadi kayak Di dunia mentalisme Warna merah lebih mudah diingat Lebih mudah diingat Makanya Makanya di restoran-restoran Kalo liat Banyak kan Yang pake ngambil warna merah Ada merahnya Iya Apalagi yang cepat saji Iya betul Kan merah kan Iya Dua merek merah Tapi bener sih Aku aja Logo Yudis Ardana tuh Hitam putih merah Nah iya kan Pasti ada merahnya Karena lebih pertama Lebih mencolok Terus lebih mudah diingat juga Berani kali? Enggak Karena suka juga warna merah Suka warna merah Iya Gimana tagline nya sa? Apa? Tagline yang ilmu merah? Nanti ya Terakhir itu buat closingnya Nah gue mau nanya sedikit yang lain ya Kita pindah sedikit topiknya Ke Tadi lu ngebahas sedikit soal dukun pijat Oh iya Nah ini ada yang viral di tiktok Anak muda Tapi dia sekarang lagi buka praktek pengobatan Dia tuh cuma pake jari doang Itu pasien yang takut penuh di rumahnya Disentuh gini bisa teriak Bisa kesakitan banget Itu gimana sel? Itu banyak metode ya Metode pertama yang Tergantung dia Kesakitan karena ditekannya Nah Atau karena kena Terasa kayak setrum Nah seperti Ya kayak kesetrum lah Jadi perutnya gini Aaaaah Bisa teriak gitu pasiennya Kalau kesetrum kan pake yang metode ini Yang sepatulis Tau kan? Tau Tau dong Tapi kan kita ga bisa buktiin Kecuali kita bisa tuh bongkar sepatunya gitu Iya makanya Kalau kan bisa pake sepatu listrik Bisa juga yang pake ikat pinggang listrik Kan ada tuh yang terbaru Jadi ga tanpa ground Nah lu berarti Mengatakan bahwa pengobatan itu yang gua sebut tadi Juga trik Ya sebenernya itu trik yang ada pelajarannya Kan ada topok syaraf yang bener Kan sebenernya gini Ada teori medis yang Menyatakan bahwa Sebenernya semua penyakit tuh Akibat darah yang kurang lancar Betul Nah makanya mungkin dia tau titik-titik Misalkan keluhannya apa Tau titik-titik mana aja yang mau perjudisan tuh Kalau gitu pertanyaan berikutnya dari gua adalah Menurut lu dengan dia melakukan itu Apakah si pasien bakal sembuh? Bisa iya bisa engga Karena gua liat pasien yang dateng kesana kan banyak tuh Iya Sebagian itu penyakitnya udah lumayan parah Ya datengnya dengan kondisi yang sangat ga bagus gitu Iya 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 Ya kan sebenernya Kalau kayak gitu nih Kalau biasanya sih Jadi Marisha adalah Kebanyakan yang boong-boongan juga Yang ga tau apa-apa Asal nyentuh-nyentuh aja Kayak dari 10 orang Satu orang doang nih yang sembuh Tapi yang 9 nih ga berani ngomong Iya Yang satu ini malah Mulut ke mulut Jadi belif lagi Iya belif lagi Akhirnya eh gua sembuh loh disini gua sembuh Tapi yang 9 nih ga berani ngomong Iya 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 Karena tetangga gua pernah dateng ke Yang kayak gituan Ibunya ga sembuh Berobat Ya tapi ga berani berkeluar-keluar Betul betul Nah itu mirip dengan Yang kemarin rame celok batu juga dong Aduh beda Kalau celok batu kan itu bener-bener Placebo efek Placebo efek Kayak yang botol di doain itu Iya Sedangkan totok syaraf Atau totok Itu maksudnya totok syaraf sih Kalau itu Yang pakai listrik Yang mirip dengan akupuntur gitu ya Itu kan masih ada teorinya Ada ilmunya Iya Terus kalau sekarang nih yang lagi digoreng Seolah-olah gua dukun Tau ga? Kok gitu? Nah iya kan aneh kan Aneh Gua bongkarin dukun di fitnahnya gua dukun Gara-gara gua punya sertifikasi Reiki Tau Reiki ga? Enggak Reiki itu metode pengobatan dari Jepang Nah metode pengobatan dari Jepang ini Reiki ini Dianggap oleh orang barat itu adalah sesuatu yang hoax Oke Jangankan Reiki Rukiah yang metode Islam pun Bagi orang barat itu hoax Karena Dianggapnya belief system doang Nah gua pribadi ini gua ga ngambil Sudut pandang barat Ataupun sudut pandang Jepang Ataupun sudut pandang agama tertentu Gua ngambilnya selalu di tengah-tengah Kayak orang Jepang nganggep itu beneran Atau meyakini itu beneran Ada penjelasan logisnya Yaudah Biarkan itu jadi kepercayaan dia Gua mau pelajari doang Apa yang dia pelajari Kayak dalam metode Islam Rukiah Apa aja nih doa-doanya Gua pelajari doang Gua bukan praktisi Pokoknya selama tidak Ini ya Kayak nipu gitu Kayak cari duit dari situ gitu Iya Bagi gua selama ada penjelasannya bang Selama ada penjelasan yang mereka percayai Atau ada sejarahnya nih dari mana nih Yaudah Biarkan Tapi kalo udah penggunaan trik sulap Bilangnya pembersihan rumah Pengobatan dan sebagainya Itu yang gua bongkar-bongkarin Apalagi penarikan set Namunya di belakang wastafel Nah itu kan Tau kan Tau kan Biasanya izin dulu ke kamar mandi tuh Sebelum adegan itu Makanya gua liat di komen lu Cek dulu CCTV gitu Iya Bro nanya lagi sedikit bro Di luar topik itu lagi Kalau Hantu Iya Gimana bro menurut lu Kan lu udah Ngebongkarin nih Trik berhukunan ada triknya Semua ada triknya Kalo Gini gini Spesifikin aja ya Di Youtube itu banyak Creator yang Seolah-olah dia tuh Bisa liat hantu Eh disitu ada ini Ada perempuan Kayak gitu Itu menurut lu Atau yang muncul beneran di kamera Nah itu kan editing Kalau itu udah terlaluan gitu Yang bisa Ngaku bisa liat dah gitu Oke Menurut lu gimana tuh? Ngaku bisa melihat jin Kalo di agama gua sendiri Ada kata-kata dari Imam Shafi'i Menyatakan bahwa Siapapun Umat muslim yang Menyatakan diri Bisa melihat hal goib Dalam bentuk asli loh ya Bukan dia menyerupai dulu Jinnya Maka itu perlu dipertanyakan Syahadatnya Nah gua ngambil Karena gua beragama Islam Gua ngambil pendapatnya Dari ajaran Islam tersebut Gua tidak mempercayai Ada orang yang bisa melihat hal goib Kalo Kalaupun ada yang bisa melihat hal goib Gua pengen Ini Liat dong malaikat nih kan kiri ada nih Tolong dong ini gua Kalo berbuat dosa nih gua udah goyang-goyangin Dia tetep nyatut nih Tolong dong bilangin nih Kalo gua berbuat dosa jangan dicatut Gitu gua pengennya Gitu ya Jadi lu gak percaya ya itu ya? Enggak Bahkan gua beberapa kali pernah bang Kayak misalnya ada orang Ngaku bisa ngeliat jin Gua tanya Jin nih disini ada dimana? Enggak disini nih Iya Enggak disini Ngadep mana? Ngadep depan Oke ngadep depan ya Lu bisa komunikasi ya? Bisa Nih liat gua gambar sesuatu Gua kasih liat ke jinnya nih Nah lu tanya gua gambar apa? Ya itu Gua ada ngeles Jadi paling gampang cara ngetesnya gini Langsung suruh Coba tanya jinnya Kita pake pakean dalam warna apa? Oh iya bisa Kalo dia tau baru hebat Tapi bisa kebetulan Iya Berarti ternyata sama ya? Atau gini aja Gampang kalo gak mau cara yang kayak gitu Kita taruh benda Suruh jinnya gerakin tuh Oke Kan jin bisa menggerakkan benda Iya iya Ntar ditiup lagi bro Enggak gak boleh Gak boleh deket-dekat Ya itu dia Tapi sekarang ke depan Apa yang bakal Marcel lakuin Setelah viral ini? Ya banyak sih gua akan terus belajar Kan ini banyak juga tawaran-tawaran Nanti gua juga filter Kayak misalkan Saya gak menginat jadi penyanyi ya Kalo gua nyanyi kayaknya bakal sakit perus sih orang-orangnya Nah udah Perform sulap udah Iya Konten jalan Kemarin juga jadi pemeran utama di videoclip Wih ada Udah tayang? Udah deh hari ini Oh gua liat ya yang syuting kayak diperkam banyak anak-anak gitu ya Iya itu Wah diserbu abis tuh sama masyarakat tuh Foto-foto dan sebagainya Siap ya Tapi bagus sih Jadi semangat juga kan Iya iya Terus juga Banyak tawaran-tawaran yang kedepannya untuk Seriusin lebih besar lagi dunia Youtube Gitu Ada juga tawaran Di luar gitu Yang Gua gak bisa ceritakan Hmm Kita tunggu aja ya Tapi intinya disini Marissa belum akan berhenti ya Akan terus Terus Belajar ini Terus belajar bergerak maju juga ya Karena gini Ketika kita udah merasa mateng Gak ada jalan lain selain jadi busuk Betul Maka dari itu jangan pernah merasa mateng Gua ketika ketemu orang nih Kayak misalkan ketemu bang Yudis nih Gua akan mengosongkan gelas gua Ketika kita ngobrol off game nih Terus lu keahliannya apa? Gua nanya-nanya banget Itu mirip dengan teori Steve Jobs Stay hungry, stay foolish katanya Iya betul Tetap merasa lapar gitu Makanya kalo misalkan Sekarang banyak juga nih yang ngaku-ngaku guru gua nih Ada gitu Temen sharing gua lama gitu Banyak yang ngakunya guru Ya kalo dibilang temen sharing itu adalah guru Semua orang yang pernah gua temuin adalah guru gua Iya Belajarnya dari situ Iya Bahkan office boy pun kalo ketemu ngobrol Gua belajar gimana caranya dia gak capek bersih-bersih Gitu loh Jadi memang gua belajar segala sesuatu dari orang-orang yang gua temuin Iya Dia keahliannya apa? Gua tanya wasli Gua tanya Gua belajari apa yang diahliin gitu Itu perlu Perlu belajar terus Betul Seperti apa yang Marcel bilang Jadi kita gak boleh stop belajar pokoknya intinya gitu ya Iya betul Dengan apa viral kesuksesan yang diraih oleh Marcel Tidak membuat kita jadi tinggi hati gitu ya Ya tetep aja gua Bahkan gua masih merasa emang gua udah sebesar ini ya Kayak banyak dulu kan gua minta kalo shooting TV Minta foto sama artis He-he Lah kenapa sekarang tiba-tiba artis-artis nih Pada ngantri foto-foto sel foto cekrek Upload ke Bener-bener semua ya Tadi gua liat sebelum kesini sama Dewi Persik gitu ya Lah iya ya makanya Kayak gua tetep merasa diri gua yang dulu sih bang Gua tetep kayak gua yang ojek online jaman dulu Pernah juga Lah gua ojek online 3 tahun Dari 2015 sampe 2018 Gua tetep pribadi yang dulu Tapi pekerjaannya aja yang beda Siap 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 Oke Marcel terakhir tutup video gua Pakai ini Marcel Ilmu Merah Oke Gua akan tutup dengan video tagline Ilmu Merah Jadilah lebih pintar daripada orang pintar Jadilah lebih normal dari paranormal Dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural Langsung Marcel Bapak ya Ini dulu hitam putih Oh gitu Itu opening gitu ya Ya gapapa buat closingan di tempat gua Untuk closingan kali ini Tadi kita udah membongkar ilmu yang katanya hitam Dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Putih Uff 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 Uff